Nah, kali ini saya tidak akan membahas masalah Omikron, teman-teman. Tapi saya akan membicarakan mengenai gejala yang kerap kali dialami penderita COVID atau pasca COVID, teman-teman. Yaitu parosmia, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh informasi mengenai kesehatan, kedokteran, bahkan sehat dan jalan-jalan, teman-teman. Di channel ini akan memberikan atau menyampaikan informasi kesehatan dari berbagai macam cara, teman-teman. Sehingga setelah teman-teman menonton channel ini, teman-teman akan merasa lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Teman-teman pasti tahu, pandemi COVID-19 belum selesai, ya, teman-teman. Bahkan, muncul terus beberapa varian-varian baru, teman-teman. Seperti sekarang, yang lagi viral atau lagi ngekren adalah varian Omikron. Banyak cerita, banyak berita yang mengatakan bahwa varian Omikron lebih mudah menular dibandingkan dengan varian-varian terlebih dahulu. Varian Omikron tidak bisa dicegah dengan vaksin. Banyak berita-berita beredar. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Seharusnya, berita-berita tersebut jangan membuat kita menjadi takut, teman-teman. Karena dengan kita merasa takut, stres, imunitas kita akan turun. Tetapi, berita-berita tersebut harusnya menjadi pengingat bahwa pandemi belum selesai dan tetap harus melakukan protokol kesehatan 3M ataupun 5M, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan vaksinasi, saya anjurkan, ayo segera lakukan vaksinasi agar Indonesia cepat mencapai herd immunity, teman-teman. Nah, kali ini saya tidak akan membahas masalah Omikron, teman-teman. Tapi, saya akan membicarakan mengenai gejala yang kerap kali dialami penderita COVID atau pasca COVID, teman-teman, yaitu parosmia, teman-teman. Apa itu parosmia? Parosmia adalah suatu kondisi di mana terjadi kerusakan atau gangguan pada saraf penciuman, yaitu saraf olfaktorius, teman-teman. Seorang yang mengalami parosmia akan mengeluhkan aroma atau bau-bauan yang tidak semestinya. Atau, penderita parosmia salah menginterpretasikan aroma atau bau yang dicium. Misalnya begini, teman-teman. Mencium aroma parfum yang harusnya mempunyai aroma yang segar, enak, untuk dicium. Jadi, pada penderita parosmia menjadi bau yang tidak sedap. Itu maksudnya salah menginterpretasikan, teman-teman. Penyebab parosmia. Parosmia terjadi karena saraf penciuman, yaitu saraf olfaktorius, mengalami kerusakan atau gangguan akibat adanya proses infeksi virus. Salah satunya adalah infeksi virus COVID, teman-teman. Parosmia bisa juga disebabkan oleh infeksi sinus, infeksi saluran pernafasan atas, cedera kepala, dan tumor otak, teman-teman. Nah, kondisi parosmia memang bukan merupakan gangguan yang berbahaya dan harus dikhawatirkan, atau merupakan kondisi yang gangguan berat, teman-teman. Namun, walaupun demikian, kondisi parosmia bisa mengakibatkan penderita menjadi tidak nyaman. Bahkan, timbul rasa tidak napsu makan, teman-teman. Karena memang aroma yang diinterprestikannya itu aroma yang tidak baik. Apabila kondisi parosmia terus-menerus berlanjut, dan tidak dilakukan terapi secara adekuat, kondisi ini dapat membuat penderita parosmia mengalami malnutrisi, akibat munculnya rasa tidak napsu makan, teman-teman. Penata laksanaan parosmia. Parosmia yang disebabkan oleh infeksi virus COVID, pada umumnya tidak memerlukan penanganan secara khusus, teman-teman. Karena parosmia akan hilang dengan sendirinya. Tentu saja, didukung oleh kondisi tubuh yang terus meningkat. Dan terus belajar untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dengan meningkatkan imunitas tubuh, parosmia akan hilang dengan sendirinya. Memang memerlukan beberapa waktu, ya, teman-teman. Lalu, langkah berikutnya dengan melakukan latihan penciman atau smell practice. Spell practice mempunyai tujuan agar penciman kembali normal dan kembali mengenali aroma dengan benar. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, teman-teman. Latihan penciman atau smell practice dapat dilakukan secara mandiri. Jadi, dapat dilakukan sendiri, teman-teman. Lakukan latihan penciman tiga kali sehari, tiga kali sehari, teman-teman. Selama 30 detik. Dengan menggunakan bantuan bahan-bahan yang mempunyai aroma yang khas dan mempunyai aroma yang cukup strong atau keras, teman-teman. Misalnya, minyak kayu putih, parfum, kopi, atau bahan-bahan rempah. Misalnya, kunyit, cengke, dan jahe. Lalu, parosmia juga dapat diterapi dengan menggunakan bahan-bahan herbal. Yaitu yang pertama, dengan menggunakan bawang putih, teman-teman. Bawang putih. Saya yakin, teman-teman tahu rempah yang satu ini atau rempah-rempah bawang putih. Dan saya yakin, setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman cek di dapur pasti ada bawang putih, teman-teman. Karena bawang putih memang merupakan bahan dasar yang selalu digunakan dalam setiap masakan. Nah, dalam bawang putih terkandung asam risinoleat, teman-teman. Asam risinoleat yang berfungsi sebagai anti-inflammasi. Yaitu sebagai anti-peradangan yang dapat mengurangi proses peradangan dan pembengkakan di saluran hidung. Jadi, bisa membantu parosmia menjadi berkurang atau hilang. Caranya, siapkan tiga siung, teman-teman. Tiga siung bawang putih, lalu bawang putih sempur digeprek, teman-teman. Digeprek, dibersihkan kulit-kulitnya, lalu dicicang. Jangan khusus, tidak khusus terlalu halus. Lalu direbus dengan menggunakan air secukupnya. Nah, setelah mendidih, didiamkan, dihangatkan sebentar, lalu disaring, agar bawang putihnya tidak ikut, lalu diminum, teman-teman. Nah, demikian yang bisa kita lakukan untuk mengobati terapi daripada parosmia, teman-teman. Lalu, yang dapat kita lakukan berikutnya dengan menggunakan teh camomile. Kandungan flavonoid dalam teh camomile mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Teh camomile mempunyai manfaat untuk mengatasi infeksi karena virus. Dengan rutin mengonsumsi teh camomile, dapat mengatasi hidung tersumbat, teman-teman. Jadi, ada dua jenis bahan rempah yang dapat digunakan untuk membantu proses penata laksanaan daripada parosmia. Mungkin masih banyak bahan rempah lain yang bisa digunakan, teman-teman. Tapi, pada kesempatan kali ini, saya hanya memberikan dua jenis bahan rempah yang mudah didapat dan dapat digunakan untuk melakukan terapi parosmia. Terima kasih, teman-teman. Demikian informasi yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua yang menonton channel ini, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini boleh menjadi channel yang bermanfaat untuk orang banyak, memberikan informasi kesehatan yang baik buat orang banyak hanya dengan menekan tombol subscribe, teman-teman. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas dokumen TV, sharing request bertanya. Saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi dari channel ini, teman-teman. Tentunya informasi menekan kesehatan ya, teman-teman. Lalu, setelah tonton video ini, share sebanyak-banyaknya, teman-teman. Sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan memetik manfaat setelah mereka menonton video ini. Terima kasih ya, teman-teman. Tetap setia, tonton terus dokumen TV karena melalui channel ini, setelah teman-teman menonton channel ini, teman-teman akan merasa lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!